Halo ade-ade, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor dimana disini diketahui 5 segitiga D A B C diketahui vektor O A itu sama dengan vektor A vektor O B sama dengan vektor B dan vektor C sama dengan vektor C serta vektor O D diwakili dengan vektor D ditanyakan adalah buktikan bahwa O M sama dengan 1 per 3 kali vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dimana M merupakan titik berat dari segitiga A B C sekarang mari kita jawab pertama-tama kita sketsa terlebih dahulu 5 D A B C serta titik M dan titik P disini P itu merupakan titik tengah dari ruas garis A B sedangkan M ini adalah titik berat ingat ade-ade, titik berat itu membagi garis berat menjadi 2 banding 1 bagian jadi saya tuliskan disini jadi saya tuliskan disini titik berat membagi garis berat menjadi 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 2 banding 1 sehingga disini C M dibanding M P itu bisa kita tuliskan berarti 2 banding 1 nah disini untuk mencari O M nya kita manfaatkan perbandingan dari vektor dimana jika diketahui misalkan disini ada perbandingan A disini P dan disini B ini kita misalkan perbandingannya M dan N maka AP banding PB itu adalah M banding N maka titik P nya itu adalah M kali B ditambah N kali A per M ditambah dengan N nah kita terapkan ke dalam M ini maka disini diperoleh M sama dengan 2 kali P ditambah 1 kali C per 2 ditambah 1 karena disini yang diketahui adalah vektor maka kita cari vektor O M sama dengan 2 kali vektor OP ditambah 1 kali vektor OC per 2 ditambah 1 adalah 3 nah OP pada perhitungan sebelumnya sudah diketahui diperoleh OP nya itu adalah setengah kali vektor A ditambah dengan vektor B jadi tinggal kita masukkan 2 kali setengah kali vektor A ditambah vektor B ditambah maaf disini tutup kurung seperti ini baru kita tambahkan dengan OC vektor OC itu adalah vektor C per 3 2 kali 2 adalah 1 sehingga diperoleh vektor A ditambah vektor B plus vektor C per 3 atau 1 per 3 keluar menjadi 1 per 3 kali vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C jadi terbukti bahwa vektor OM itu adalah 1 per 3 kali vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dimana M merupakan titik berat dari segitiga A, B, C nah itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati